Chris Dayanti secara belak-belakan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya telah mempersiapkan mikrofon khusus untuk Lesti Kejora yang akan tampil malam ini di konser semesta yang digagas sendiri oleh Sang Diva. Menurut Chris Dayanti, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa bahagianya karena Lesti Kejora berkesempatan hadir sebagai bintang tamu spesial di konser tersebut. Selain dari itu, menurut bocoran dari beberapa narasumber, Chris Dayanti dan keluarga besarnya juga sudah mempersiapkan kejutan spesial kepada Lesti Kejora dalam rangka perayaan ulang tahun Lesti yang ke-24 tahun. Menariknya, kejutan tersebut akan diberikan saat acara konser semesta Chris Dayanti berlangsung. Tentu saja, kabar tersebut semakin menambah rasa penasaran publik akan acara yang diselengarakan oleh Chris Dayanti itu. Bahkan beberapa dari netizen terang-terangan mengatakan di media sosial bahwa mereka sudah tak sabar lagi menyaksikan acara tersebut di helat. Sebagaimana yang diketahui, penyanyi Chris Dayanti akan tampil di konser semesta bersama Erwin Gutawa Orkestra-Gutawa Orkestra. Gemi Ameena Hananur Ataitu tampil di atas panggung yang digelar di G-Expo Convention Center of Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada konser ini, Chris Dayanti menggandeng lima penyanyi, dua di antaranya anak perempuan Chris Dayanti, Aurel Hermansyah dan Amora Lemos. Tiga penyanyi lainnya yakni, Bunga Citra Lestari, Judika dan penyanyi Dandut Lesti Kejora. Di konser semesta Chris Dayanti menyiapkan mikrofon spesial. Tapi mikrofon yang disediaknya tidak hanya satu, tapi ada tiga mikrofon. Alasan Chris Dayanti menyiapkan sampai tiga mikrofon untuk menghindari alasan teknis. Menariknya tiga dari mikrofon itu, salah satunya warna pink yang jadi mikutama. Sedangkan dua cadangan. Dapatkan tiga mikrofon itu tidaklah mudah, Chris Dayanti harus order terlebih dahulu sampai tiga bulan. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Memang udah begitu dari sananya. Karena mikrofon ini kan harus pre-order kadang ngantri. Jadi masih nunggu kayak tiga bulan, ucapnya. Ketika ditemui di sela latihannya di Nyi Ageng Serang Kuningan, Jakarta Selatan. Diakui Chris Dayanti. Mikrofon tersebut memiliki kelebihan yang membuat suara menjadi bagus. Kelebihannya, suaranya jadi lebih bagus, bulet, dan padat, katanya. Bukan itu saja, mikrofon yang dimiliknya di konser ini. Karena nantinya dalam konser tersebut akan didukung dengan teknologi canggih. Iya kan teknologi dalam konser ini keren ya, pastinya ada keinginan suara kita lebih disupport teknologi. Tapi balik lagi, harus ada kerjasama dengan semua pengisi acara termasuk pengiringnya, ungkapnya. Namun Chris Dayanti enggan membeberkan harga tiga mikrofon tersebut. Selain itu, jelang konser Chris Dayanti, sang kakak, Yuni Sarah turut antusias. Selain menghadiri geladi resik, Yuni turut memberikan dukungan dan doa, semoga diberikan kemudahan. Kelancaran dan kebahagiaan dalam menjalankan itiarmu di konser semesta 5 Agustus 23, tulis Yuni Sarah.